Intro Aspal Mandalika disebut MotoGP mudah terkelupas Akankah diaspal ulang untuk pakelaran MotoGP mendatang? Kabar tak mengenakan datang dari sirkuit Mandalika Lombok yang baru saja menggelar uji coba pramusim MotoGP Indonesia pada 11 sampai dengan 13 Februari 2022 Pada Senin 14 Februari 2022 The Race melaporkan bahwa trek ini berpotensi diaspal ulang mengingat adanya keluhan para rider soal aspalnya yang mudah terkelupas Hari pertama uji coba memang diwarnai drama lintasan yang kotor Debu yang masuk ke trek usai hujan deras sehari sebelumnya berubah jadi lumpur karena gerimis pada Jumat pagi Bendera merah sempat dikiparkan tanda sesi dihentikan agar petugas trek membersihkannya Namun kondisinya tak membaik secara signifikan Para rider pun menerima gagasan Alex Marquez dalam rapat Safety Commission untuk membersihkan trek sendiri dengan motor masing-masing Setiap rider wajib menjalani 20 lap pada pukul 11.55 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Tengah dan sejak itu garis balap yang ideal muncul Tapi area lain masih kotor dan hal ini dinilai mempersulit aksi salib Saat ini mustahil dipakai balapan Jika balapan saat ini juga tak mungkin Anda tak bisa menyalib karena hanya ada satu garis balap Sementara bagian lain seperti genangan air Jika menyentuhnya Anda mudah jatuh Karena itulah banyak kecelakaan Tapi saya tak ragu mereka akan membersihkan treknya dalam sebulan Ujar Alex Espargaro Namun kotornya lintasan bukan kendala yang paling mengkhawatirkan Yang bikin para rider cemas justru Fakta aspalnya mudah terkelupas hingga menciptakan kerikil Tak sedikit rider yang terkena lemparan batu di motor helm dan tubuh mereka The race bahkan melakukan penyelidikan bahwa aspal yang digunakan sirkuit Madalika Tak sesuai dengan arahan konsultan Masalah terbesarnya ada di garis balap yang sangat bersih usai 3 hari Dan sejuta lap namun bikin motor di depan melemparkan sejuta batu pertikungan kepada Anda Jika Anda lihat lengan para rider yang saling membutuhi Tampak seperti motocross Motor, facer, leher, para rider Saya tak tahu apakah mereka bisa memperbaiki ini Aspalnya terkelupas Lanjut Espargaro Hal ini juga dikonfirmasi oleh Fabio Huartararo Yang terkena lemparan kerikil pada motor dan facer helmnya Ketika berkendara di belakang Franco Morbidelli Padahal saya hanya di belakang Franco Jadi bayangkan saja Berada di belakang 4 sampai 5 rider selama berlep-lep Jujur saja usai 1 lap leher saya kesakitan Tuturnya Saya tahu jika berada di belakang seseorang selama 10 lap Leher Anda bakal ketinggalan di trek Terutama dari tikungan 1 ke tikungan 7 Aspalnya terkelupas Saya rasa untuk belakang nanti mereka harus mengaspal ulang tikungan 1 Sungguh bencana di sana Dalam 3 hari permukaannya terus menurun Lanjut El Diablo Puniknya hal ini diakui oleh X rider World SBK Chase Davies Yang tahun lalu berlaga di Mandalika Bareng tim Go 11 Ducati Perbukaan treknya sudah jadi masalah pada November Ujung aspalnya rapuh dan jelas jadi masalah sejak awal Ini dibicarakan dengan para official dalam obrolan tertutup Dan safety commission dengan peringatan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum GP datang Tulisnya via Twitter The Race pun melaporkan bahwa gagasan mengaspal ulang sirkuit Mandalika mulai dipikirkan Namun tentu mustahil dilakukan dalam waktu dekat Mengingat pekan balap MotoGP akan digelar pada 18 sampai dengan 20 Maret nanti Media asal Inggris ini bahkan menyebut ada rumor bahwa tanggal penyelenggaraan MotoGP Indonesia Bisa digeser ke akhir musim atau sepenuhnya ke tahun depan Pembalap yang mengeluhkan buruknya kondisi aspal sirkuit Mandalika Tak hanya Espargaro dan Quartararo Marco Beziasi mengakui bahwa Pfizer salah satu helmnya retak Sementara Peco Bagnaia mengalami memar pada lengan kirinya Alex Marquez juga mengaku terkena kerikil di leher ketika berkendara membersihkan trek Dalam uji coba ini Paul Espargaro dari Repsol Honda Menjadi rider tercepat pada hari pertama dan ketiga Serta menjadi pembalap yang berkuasa dalam daftar kombinasi catatan waktu Luca Marini, Muni, VR46 Racing Team Jadi rider tercepat pada hari kedua Mereka akan kembali turun lintasan dalam seri Qatar pada 4 sampai 6 Maret mendatang